Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat semua Bertemu lagi dengan saya Susannur Akhidah Dari SMKN 1 Sagaranten Sebagai calon guru penggerak Angkatan 10 Disini dalam video kali ini Saya akan memaparkan Mengenai demonstrasi kontektual Modul 1.2 Dengan tema Nilai dan peran guru penggerak Untuk yang pertama Saya akan memaparkan Nilai-nilai guru penggerak Dan peran guru penggerak Untuk nilai-nilai guru penggerak Yang pertama ada Mandiri, inovatif Kolaboratif, reflektif Dan berpihak pada murid Untuk yang selanjutnya Peran guru penggerak Yaitu yang pertama Ada pemimpin pembelajaran Yang kedua Ada penggerak komunitas praktisi Yang ketiga Adalah menjadi coach Bagi guru lain Yang keempat Mendorong kolaborasi Dan yang terakhir Mewujudkan kepemimpinan Peserta didik Bagaimana gambaran diri saya Sebagai guru penggerak Di masa yang akan datang Berikut adalah Gambaran saya Tiga tahun ke depan Setelah saya lulus Sebagai calon guru penggerak Yang pertama Saya akan memiliki Nilai mandiri Memiliki motivasi yang tinggi Dan senantiasa Mendorong diri sendiri Untuk bergerak Melakukan inovasi Dan perubahan Untuk mengembangkan diri Seperti Mengikuti berbagai pelatihan Webinar Yang dapat meningkatkan Kemampuan diri Sehingga bisa Mewujudkan Tujuan pendidikan Dan Bermanfaat Untuk dunia pendidikan Untuk yang selanjutnya Nilai yang akan Sudah saya miliki Yaitu adalah Reflektif Saya merefleksi Dan memaknai Setiap kejadian Terutama dalam Pembelajaran Yang menjadi Pengalaman hidup Serta panduan Dan perbaikan Di masa yang akan Datang Guna Memperbaiki Dan meningkatkan Kualitas Pembelajaran Untuk yang selanjutnya Nilai yang sudah Dan akan Saya miliki Yaitu adalah Kolaboratif Saya berkolaborasi Dengan seluruh pihak Terkait Mulai dari kepala sekolah Hingga rekan sejawat Dalam melaksanakan Dan mewujudkan Kegiatan Di sekolah Untuk selanjutnya Nilai Yang sudah Dan akan Tetap saya miliki Yaitu adalah Berpihak pada Murid Saya Menuntun Peserta didik Memiliki Karakter Yang mencerminkan Profil pelajar Pancasila Dengan memberikan Wadah kegiatan Yang menyenangkan Di luar Jam pelajaran Yaitu Dalam Wadah kegiatan Ekstra Kulikuler Di sekolah Dan yang terakhir Adalah Inovatif Saya Senantiasa Ikut serta Mensukseskan Serta Memberikan Ide kreatif Dan menjadi Bagian Dalam setiap Kegiatan Positif Yang dilaksanakan Di sekolah Ada pun Peran Sebagai guru Penggerak Yang sudah Dan akan Tetap Saya Lakukan Yaitu Yang pertama Adalah Sebagai Pemimpin Pembelajaran Nah Disini Nilainya Adalah Berpihak Pada Murid Kolaboratif Inovatif Dan Reflektif Saya Mendorong Peserta Didik Untuk Belajar Dengan Cara Yang Menyenangkan Dan Tidak Menonton Dengan Adanya Teknik Tutor Sebaya Yang dapat Melatih Kolaborasi Inovasi Dan Berpikir Kritis Untuk Peserta Didik Untuk Yang Selanjutnya Menjadi Coach Bagi Guru Lain Dengan Nilai Kolaboratif Inovatif Dan Mandiri Saya Memberikan Informasi Kepada Rekan Sejawat Serta Memandu Kegiatan Yang Ada Di Sekolah Serta Membantu Dalam Menyelesaikan Permasalahan Dari Kegiatan Yang Sedang Dilaksanakan Di Sekolah Untuk Selanjutnya Peran Saya Sebagai Guru Penggerak Yaitu Mendorong Kolaborasi Dengan Nilai Kolaboratif Inovatif Dan Mandiri Kegiatan Yang Sudah Dan Akan Tetap Saya Lakukan Yaitu Berkolaborasi Dengan Guru Pengampu Mata Pelajaran Yang Sama Untuk Membuat Media Pembelajaran Yang Inovatif Serta Kolaboratif Dalam Pelaksanaan Teknik Pembelajaran Untuk Selanjutnya Saya Membuat Kelompok Belajar Untuk Siswa Agar Terjadi Kolaborasi Dan Diskusi Antar Teman Yang Selanjutnya Peran Saya Sebagai Guru Penggerak Yang Sudah Dan Akan Tetap Saya Lakukan Yaitu Memujudkan Kepemimpinan Murid Dengan Nilai Berpihak Pada Murid Inovatif Dan Mandiri Saya Menjadi Pembina Ekstrakulikuler Dan Saya Pun Menjadi Pemateri Dan Pembimbing Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa Atau LDKS Pada Organisasi Intrasekolah Atau OSIS Yang Terakhir Peran Sebagai Guru Penggerak Yang Tidak Kalah Pentingnya Yaitu Sebagai Penggerak Komunitas Praktisi Dengan Nilai Kolaboratif Inovatif Mandiri Dan Reflektif Saya Berkolaborasi Dan Masuk Menjadi Bagian Dari Tim Komunitas Praktisi Di Sekolah Guna Mendiskusikan Serta Mengadakan Kegiatan Kegiatan Pelatihan Mandiri Serta Kegiatan Yang Dapat Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Sekolah Selain Itu Saya Berperan Sebagai Host Serta Mengundang Dan Mengajak Rekan Sejawat Hingga Seluruh Pihak Terkait Untuk Berbagi Hal Positif Dengan Menjadi Narasumber Di Salah Satu Program Yang Ada Di Sekolah Yaitu Stek Sub Podcast Cukup Sekian Dari Saya Terima Kasih Salam Guru Penggerak Tergerak Bergerak Dan Menggerakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima